Intro Ketua Komisi 4 BPRD Banjarmasin mengunjungi SD Negeri Kuin Selatan 1 dan SD Negeri Alalak Selatan 5 di kawasan Banjarmasin Utara Tegahari Rabu 29 November 2023 Kunjungan ini untuk melihat sarana dan prasarana di sekolah tersebut yang belum merata dan akan menjadi perhatian serius wakil rakyat di BPRD Banjarmasin Ketua Komisi 4 BPRD Banjarmasin, Saud Natan Samosin mengunjungi SD Negeri Kuin Selatan 1 dan SD Negeri Alalak Selatan 5 di kawasan Banjarmasin Utara Tengahari Rabu 29 November 2023 Ketua Komisi 4 BPRD Banjarmasin, Saud Natan Samosin Wetakuni Prima TV memedahkan Belum meratanya sarana dan prasarana di dunia pendidikan akan mencari perhatian serius wakil rakyat Di DPRD Banjarmasin, salah satunya SD Negeri Kuin Selatan 1 Banjarmasin Nang masih belum ada pagar pembatas dengan rumah warga Lantaran kadada pagarnya, warga pun menggunakan kawasan sekolah gasan bermain bila di kamarian hari Bahkan kadada jarang maulah kaca jendela pecah Sedangkan di SD Negeri Alalak Selatan 5 Banjarmasin Kondisi sekolahnya, nang kaya kadada terawat mulai dari toilet, gudang, ruang kelas 1 kondisinya sudah rusak cukup parah Ditambah halamannya nang rendah Maka waya hujan atau banyu pasang menjadi calap sehingga kadada bisa melakukan berbagai aktivitas Saud Natan Samosir berjanji akan memasukkan aspirasi ini Terinas Pendidikan Banjarmasin dengan harapan perbaikannya bisa secepatnya terrealisasi Jadi hari ini kita dari Komisi 4 di Kota Banjarmasin mencoba memenuhi permintaan para guru termasuk RT juga untuk mengunjungi sekolah yang kondisinya bisa kaya tidak sendiri jauh dari harapan lah Jadi para guru mengharapkan tadi di SDN 5 ada minta pagar, itu Kud Selatan ya SDN Kud Selatan 5 ya minta pagar, terus ini terus diterbukanya dengan rumah warga, terus perpustakaan ruang sekolah yang sudah gabuk minjakannya sudah agak goyang terus konyaknya juga sudah agak berfungsi terus kudangnya mau dibangun untuk UKS ya jadi ada lima permintaan dari sekolah sekolah untuk SDN 5 ini terus untuk SDN 1 di Selatan itu tadi hanya minta pagar karena memang sekolahnya langsung berpatasan dengan rumah warga sedangkan warganya juga memilih arah ayam jadi sangat berdampak buat kenyamanan anak-anak murid yang belajar di sana Kepala SD Negeri Alalak Selatan 5 Banjarmasin Nur Rahmatia berharap pembangunan pagar ruang UKS one perpustakaan sangatlah diperlukan untuk keamanan peserta didik waya berada di sekolah serta bisa belajar dengan aman one nyaman Kami dari sekolahan ini meminta pagar sama perpustakaan terus perbaikan ruang kelas 1 sama WC juga Kenapa jadi itu yang diinginkan Bu? Karena kita ingin memproteskan pendidikan sekolah karena anak-anak kan lebih aman Pak keadaan fisiknya keadaan fisiknya kalau di kelas 1 kan keuangannya itu mungkin ya masih banyak yang besar terus untuk pagar juga keamanan anak-anak juga kami utamakan supaya untuk sore harinya itu tidak ada yang masuk ke dalam sekolahan kita terus perpustakaan kan anak-anak bisa belajar dalam supaya itu tenang dan damai di sana mereka belajar kadang-kadang kaca-pecah ada Pak Sebelumnya ada mengusulkan untuk perbaikan enggak Bu? Kalau sebelumnya untuk perbaikan pernah kami usulkan ke dinas untuk pengadaan perpustakaan juga kami pernah mengusulkan ke dinas Semoga dengan adanya Bapak di sini sekolah kami bisa diperhatikan lagi dan bisa Bapak membangun dengan baik supaya kami bisa anak-anak bisa belajar dengan tenang dan bisa meningkatkan prestasi mereka terima kasih selamat menikmati